Oke kembali lagi ya di channel youtube bimbel Pak Amir ya hari ini kita akan membahas ya bersama saya Pak Amir Syawetagalung di kemampuan verbal penelan analitis rute ya rute oke kita masuk ke rute jadi penelan analitis ini ada empat jenis soal yang akan masuk ya untuk penelan analitis kemampuan verbal kemampuan verbal penelan analitis itu ada empat soal yang akan keluar ya yang pertama namanya tabel ya tabel kita udah bahas tabel yang kedua itu namanya urutan ya urutan dari yang tertinggi dari yang terbaik dari yang tercantik dari yang ter terbanyak itu namanya urutan baru yang ketiga itu namanya rute ya analisis rute baru yang keempat itu nanti namanya apa namanya tuh ini apa namanya posisi ya posisi ya posisi jadi soal ini namanya penelan analitis soal ini adalah penelan analitis empat soal ini adalah penelan analitis ini udah dibahas udah dibahas udah tinggal yang ini hari ini dibahas rute kita masuk ke langsung ya ke soalnya langsung kita ke soalnya nomor satu stasiun B ke stasiun A dapat ditempuh melalui 5 rute perjalanan jika perjalanan dilakukan dari B ke A kemudian kembali lagi ke B oke kita bikin B ya ke A kembali lagi ke B oke B ke A kembali lagi ke B tanpa melewati rute yang sama tanpa melewati rute yang sama maka banyak kombinasi rute yang dapat ditempuh adalah oke B ke A itu 5 A ke B ya A ke B itu berapa ya A ke B itu yang namanya tanpa melewati rute yang sama berarti tinggal 4 ya 5 kali 4 ini adalah 20 jadi kalau tanpa melewati rute yang sama B ke A kan 5 ya jadi kalau tanpa melewati rute yang sama A ke B juga 5 kurangnya aja 1 jadi 4 5 kali 4 sama dengan 20 kita lanjutkan ke soal nomor 2 stasiun B ke stasiun Q dapat ditempuh melalui 4 rute perjalanan jika perjalanan dilakukan dari B ke Q kembali lagi ke B B ke Q kembali lagi ke B oke dan bisa melewati rute yang sama bisa melewati rute yang sama berarti maka banyaknya kombinasi rute adalah B ke Q 4 bisa melewati rute yang sama ke Q P juga 4 maka 4 kali 4 jawabannya 16 karena disini adalah bisa melewati rute yang sama kalau bisa jangan dikurangin 1 tetap aja 4 saya lanjutkan ke soal berikutnya ada 3 bus yang bisa mengantarkan ibu dari rumah menuju pasar dari rumah menuju pasar R rumah B pasar 2 dari 3 bus tersebut bisa mengantarkan ibu dari pasar ke rumah berarti pasar ke rumah kombinasi penggunaan bus dari rumah ke pasar rumah ke pasar dan kembali lagi ke rumah ke rumah lagi adalah yang pertama 3 menuju pasar yang kedua busnya dari pasar ke rumah ada 2 maka 3 kali 2 adalah 6 bus bus yang bisa dikombinasikan untuk untuk ibu pulang pergi misalnya pulangnya pakai yang ini pergi pakai yang ini itu bisa dikombinasikan contohnya seperti ini ini 3 ini 3 oke ini 2 kenapa jawabannya 6 seperti ini caranya ini bus yang pertama perginya pakai bus yang pertama pulangnya pulang ke rumah juga pakai bus yang pertama yang ini yang cara kedua pulang pakai bus yang pergi pakai bus yang pertama pulang ke rumah pakai bus yang kedua jadi bisa dikombinasikan adalah Jadi ini 1, 2 Berarti ini 1 ini 2 Ini juga 2 Kombinasinya ini juga 2 Tambahin 2, tambah 2, tambah 2 Jadinya 6 3 kali 2 juga 6 Makanya muncul tanda kali Jadi jawabannya 6 Kita lanjutkan ke soal berikutnya Perjalanan dari kota A, kota B dapat ditempuh dalam 3 rute Dari kota B ke kota C adalah 6 rute Jika Andi melakukan perjalanan bolak-balik A, B, C, B, A dengan tidak melewati rute yang sama Kalau tidak melewati rute yang sama Maka akan dikurangi 1 Maka banyak kemungkinan kombinasi rutenya adalah Kita bikin dulu A, B, C, B, A A ke B itu 3 rute B ke C 6 rute C ke B 6 rute juga Karena tidak boleh melewati rute yang sama Maka tinggal 5 B ke C 6 C ke B juga 6 Tapi tidak boleh melewati rute yang sama Kurangi 1 Tinggal 5 B ke A itu 3 Tidak boleh melewati rute yang sama Tinggal 2 Kita kalikan saja 5 kali 2 10 3 kali 6 18 18 kali 10 180 Jawabannya C Kita lanjutkan ke soal berikutnya Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempu dalam 5 rute A ke B 5 rute Dari B ke kota C 4 rute Jika Andi melewati perjalanan bola balik A, B, C, B, A Tidak melewati rute yang sama Maka Maka Kemungkinan kombinasinya adalah A, B Seperti tadi Seperti tadi 5 B, C, 4 A, B, 5 B, C, 4 A Oke Ini A 5 Kali B, C, 4 Tidak boleh melewati rute yang sama Berarti C ke B tinggal 3 B ke A tinggal 4 Oke A ke B kan 5 B ke A kurang 1 4 B ke C 4 C ke B 3 Karena tidak boleh melewati rute yang sama 5 kali 4 20 3 kali 4 12 12 kali 20 240 Jawabannya I Oke Kita lanjutkan ke soal berikutnya Perjalanan Dari kota A ke kota B dapat ditempu 3 rute Dari kota B ke kota C 6 rute Jika Andi melakukan perjalanan bola balik A B C B A Maka banyak kombinasi rute adalah Oke Kombinasi rutenya Ini kan Ini kan Ini berarti Boleh melewati rute yang sama Karena tidak ada tulisan Tidak melewati rute yang sama A ke B 3 B ke C 6 C ke B 6 B ke A 3 Maka 3 kalikan Oke Ini 18 18 18 Maka sama dengan 324 Jadi jawabannya B Kalikan lah 18 Kali 18 4 6 1 4 4 8 1 4 3 4 ya 4 1 3 2 2 Ini timbal 1 3 Oke 3 2 4 Kita lanjutkan ke soal berikutnya Kota S Kota S dan T Kota S ke Kota T dapat ditempu lewat 7 jalur Namun di akhir pekan Sabtu dan Minggu Hanya boleh 5 jalur Yang bisa digunakan Jika Patona Dari kota S Kota T S ke T Pada hari Sabtu Pada hari Sabtu S ke T Ini dia pergi pada hari Sabtu Maka kalau Sabtu Kan Sabtu Minggu Namun Sabtu Minggu Hanya ada 5 jalur Makanya 5 Dan pulang pada hari Kota S pada hari Senin Pulangnya pada hari Senin Kembalinya pada hari Senin Ini hari Senin Maka busnya ada 7 ya Tapi tidak boleh melewati jamur yang sama Busnya ada 7 nih Tidak boleh melewati jamur yang sama Karena hari Senin ada 7 bus Kalau 1 Minggu Hanya 5 bus Maka ini tinggal kurang satu Tinggal 6 5 x 6 30 Jawabannya Sekarang Kita lanjutkan ke soal berikutnya Kota S Ke kota T Dapat ditempuh Lewat 6 jalur Namun di akhir pekan Sabtu dan Minggu Hanya boleh 4 jalur Yang bisa digunakan Jika Patona Pergi kota S Pada hari Minggu S ke T Dia perginya Pada hari Minggu Berarti Bolehnya 4 jalur Dan kembali Ke kota S Kembali kota S Tanpa melewati Lajur yang sama Kembalinya Hari Senin Maka boleh 6 jalur yang digunakan Tapi Tanpa melewati Jalur yang sama Dikurangi 1 Tinggal 5 4 x 5 Adalah 20 Maka Jawabannya Ini A Kita lanjut Ke soal Berikutnya Untuk pemberangkatan Terminal A Ke terminal B Disediakan 6 buah bus Dimana 2 bus Khusus untuk Penumpang perempuan Dari terminal B Ke terminal C Ada 5 bus umum Jika Amri dan ayahnya Melakukan perjalanan Dengan rute Terminal A Ke B Ke C Ke B Maka banyak Kombinasinya adalah A ke B Ada 6 bus Tapi 2 busnya Khusus perempuan Yang berangkat ini Amri dan ayahnya Berarti laki-laki Berarti 6 Duanya Untuk perempuan Tinggal 4 Tinggal 4 4 ya Ini jika Amri dan ayahnya Maka banyak kombinasinya B ke C berapa B ke C ada 5 bus 5 C ke B balik lagi Ada 5 bus juga Ini boleh gak Melewati rute sama Ini tidak ada Keterangan Tidak boleh Melewati rute yang sama Berarti tetap 5 4 x 5 x 5 Berarti Sama dengan 100 4 x 5 20 x 5 Lagi 100 Karena tulisannya Tidak ada Tidak boleh Melewati rute yang sama Berarti tetap 100 Jawabannya adalah Yang C Kita lanjutkan Ke soal Untuk pemberangkatan Terminal A ke Terminal B Disediakan 6 buah bus Dimana 2 bus khusus Untuk menumpang perempuan Dari Terminal B ke Terminal C Ada 5 bus umum Berarti mirip soal nomor 9 Jika Amri dan ayahnya Melakukan perjalanan Dengan rute yang A B C Dan B Tanpa melewati rute yang sama Tanpa melewati rute yang sama Maka Banyaknya kombinasi bus adalah A ke B Itu 6 B ke C 6 tadi kan Busnya Tapi 2 untuk perempuan Maka kita tinggal kurangkan Ini menjadi 4 Karena Amri dan ayahnya itu adalah Laki-laki Berarti ini 4 B ke C Itu ada 5 bus C ke B Banyak lagi Ada 5 bus Tapi tanpa melewati rute yang sama Kurangin 1 Berarti tinggal 4 4 x 5 20 x 4 Adalah 80 Jawabannya adalah yang D Oke itu ya Untuk rute Soal rute Kita masuk lagi ke soal Gampang ya Nomor 1-10 itu gampang Oke kita masuk ke soal Kemampuan verbal Untuk rutenya Soal yang seperti itu Yang keluar Ada lagi yang seperti ini Pada liburan sekolah Amir berlibur ke depan Dan ia mulai berjalan Melalui pintu masuk Wahana Post A dekat dengan pintu masuk Yang terhubung dengan Post B dan post C Maka Kalau gini harus digambarkan A Terhubung dengan Post B Dan post C Kita baca lagi Setelah ia berjalan Ia melihat bahwa Post C terhubung dengan Post B Dan post D Dan post E Berarti 3 terhubungnya Terhubung dengan Post B Terhubung lagi Dengan D Terhubung lagi Dengan yang namanya E Oke Begini ya Ini D Terhubung dengan Lagi yang namanya D Berarti 3 hubungannya Ke B Ke D Ke I Kemudian post D Terhubung dengan Post G Oke kemudian Ini terhubung dengan Post G Sedangkan post E Terhubung dengan Post F Terhubung dengan Post F Dan Dan post G Yang dekat dengan Pintu keluar Terhubung dengan Post F Oke terhubung lagi Dengan post F Maka ada berapa Jalur yang bisa Ia pilih Melalui pintu Hingga keluar Kita pilih jalurnya Yang pertama A A B C G Ya Dari A ke G G nya ini Pintu keluar ya G ini dekat Pintu keluar Warti sini out ya A B C G Habis itu A B C E F G G Dua ya Habis Habis itu A ke C A C D G Tiga Yang terakhir A C E F G Berarti ada Empat jalur Dari masuk Dari A Sampai dekat dengan Pintu keluar G Ada empat jalur Ya A B C G A B C F G A B C D G A C E F G Jawaban adalah Empat Jalur Oke Kita masuk ke Soal berikutnya Ini ya tadi Oke Kita masuk ke Soal berikutnya Pada liburan sekolah Anto berlibur Kedupan Dan dia mulai berjalan Melalui pintu masuk Wahana Berarti pintu masuknya In ya Pos A Dekat dengan pintu masuk Berarti A Yang terhubung Dengan Pos B Dan Pos C C Setelah Setelah ia berjalan Ia melihat bahwa Pos B Terhubung dengan Pos E B Terhubung dengan Pos E Pos E Terhubung dengan Pos G Pos E Terhubung dengan Pos D Pos C Terhubung dengan Pos D Dan Pos D Terhubung dengan Pos M Pos D Dan E Saling terhubung Kita bikin Pos ininya Saling terhubung Seperti gini dia Kemudian Pos F Terhubung dengan Pos G Ini juga terhubung Dengan Pos F Sedangkan Pos G Terhubung dengan Pos H Berarti terhubung G nya Terhubung dengan Pos H Oke Yang dekat Dengan pintu keluar Terhubung dengan Pos F Berarti ini Terhubung lagi Dengan Pos F Oke Ini Out Maka Ada berapa Kombinasinya Ini banyak Kombinasinya Kita bahas dulu Dari yang pertama Yang pertama Kita ke B dulu ya Baru ke C Berarti A B I G H Itu yang pertama ya Yang pertama Yang pertama Oke Yang kedua Yang kedua Kita bikin warna ya A B I Ya Habis itu D F H Oke Yang kedua Ini Kemari Oke Oke Habis itu Yang Selanjutnya A A B E D Ya Habis itu F G H Oke Ini ya E F G H Oke Lanjut A B E Ya G F H Ini dia A B E G F A A B E D Ya A B E D Ini udah nih ya F G H Berarti ini A B E G F A Oke Ada 4 Berarti ya Ada 4 Untuk yang B B nya ada 4 1 2 3 4 Kita lanjutkan A Baru A Yang ke A ke C ya A C D F H Baru A C D F G H Baru Lanjutkan lagi A A C D E G H Baru A C D E G F H Berarti ada 8 jalur 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 jalur Untuk masuk hingga keluar wahana Jawabannya D Kita lanjutkan ke soal berikutnya 3 kesenian Dari negara A akan melakukan pertunjukan di negara M Dan mereka pergi menggunakan pesawat Terdapat penerbangan langsung dari negara A ke negara M Kita bikin A Ke M Namun ada alternatif jalur lain yang lebih murah Terdapat penerbangan Terdapat penerbangan Dari negara A menuju negara B atau C A Ke B Atau C Dari negara B ada penerbangan ke negara D Berarti B ke D ada Dari negara C ada penerbangan ke negara E Ini juga ada penerbangan ke negara E Sementara itu dari negara D ada ke F D ada ke F Begitu pula dari E ke negara F Berapa alternatif jalur yang bisa ditempu oleh tim kesenian Melakukan penjalanan ke negara F Yang pertama ini A ke F Langsung A ke F 1 Baru habis itu A B, D, F 2 Habis itu A, C, E, F 3 Berarti ada 3 jalur Untuk penerbangan dari A ke F Jawabannya adalah 3 Kita lanjutkan ke soal berikutnya Dalam sebuah pertandingan sepak bola Dapis harus mengopor bola ke beberapa pemain Agar dapat mencetak gol ke gawang lawan Di dekat gawang ada Mario Dapis mengopor ke Haris dan Ipan Ini ada gawangnya ya Ada gawangnya Ada gawang Oke ada gawangnya Mario depan sini Haris yang di sini Eh Haris pula Dapis ya Dapisnya di sini Oke Dapis bisa mengopor katanya Ke Haris dan Ipan Berarti bisa mengopor ke Haris Bisa mengopor ke Ipan Oke Haris bisa mengopor ke Cross dan Jack Haris bisa mengopor ke Cross Bisa mengopor ke Jack Sedangkan Ipan bisa mengopor ke Jack Oke ini bisa mengopor ke Jack Dan bisa mengopor ke Louis Oke Jack bisa mengopor ke Louis Jack bisa mengopor ke Louis Tetapi tidak ke Cross Berarti tidak boleh dia mengopor ke Cross Tidak bisa Louis tidak bisa mengopor ke Mario Berarti Mario tidak bisa dapat umpan dari Louis Sedangkan Cross bisa mengopor ke Mario Berarti bisa mengopor ke Mario Sehingga Mario dapat menendang ke arah gawang Ada berapa jalur yang dapat ditempu agar bola Sampai ke dari Dapis ke Mario Oke berarti Yang bisa mengopor ke Mario Cuman Cross Berarti jawabannya dari sini D H Berarti ada satu jalur saja Satu cara untuk dari Dapis ke Mario Jawabannya adalah yang A Kita lanjutkan ke soal berikutnya Dari kota P Ini sama kayak jenis soal tadi Dari kota P Kota Q ada 5 rute Jalan sempat dari kota Q Dari kota R Ada 7 rute yang dapat dilalui Seorang hendak berpergian dari P Ke kota R Melalui kota Q Banyak rutenya adalah Oke ini sama seperti soal yang tadi Kita bikin dari P Ke R Melalui kota Q P ke kota Q ada 5 Q ke kota R ada 7 Berarti 5 kali 7 adalah 35 cara Oke Ya ini saja ya Untuk kemampuan rute ya Untuk analis rute Ya Sudah saya jelaskan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya Seperti TWK TKP Dan lain sebagainya Untuk Tionya Kita bahas lagi Untuk besok kita bahas Yang namanya Analisis posisi Oke Terima kasih sudah Melihat channel Youtube saya Pak Amir Tutor Tinggal Diklik saja Pak Amir Tutor Nanti keluar Dan terima kasih sudah menonton Dan subscribe video ini Oke Saya akhiri Selamat Sampai ketemu lagi Di pembahasan berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton